Pedagang hewan kurban di Jumur, Jawa Timur memiliki trik untuk menjaga kebukaran dan kualitas daging hewan kurban, yakni dengan memberikan terapi pemijatan dan jamu tradisional. Terapi itu diharapkan dapat mendongkrak harga jual dan minat pembeli. Terapi pemijatan dan pemberian jamu tradisional dilakukan oleh pedagang hewan kurban yang berada di desa Sukorambi, kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jumur. Sebelum dipijat, hewan kurban dimandikan dua kali sehari dengan semprotan air. Usai dimandikan, hewan kurban dipijat dengan teknik menarik urat otot di bagian persendian, baik sendi kaki depan maupun belakang. Pijatan juga dilakukan di bagian otot leher dan perut untuk relaksasi hewan kurban agar tidak mudah stres. Terapi pijat dapat membuat hewan kurban bugar sehingga berpengaruh pada kesehatan dan kualitas daging yang dihasilkan. Selain pijat, pedagang juga memberikan terapi jamu tradisional dua hari sekali. Ramuan jamu tradisional berupa campuran telur mentah dan sejumlah vitamin. Pedagang juga mengurangi pemberian pakan rumput dan memperbanyak pakan dari tanaman jagung muda. Kalau untuk teknik memandikan cukup disemprot sambil dipijat dikit-dikit, dipijat gitu, biar sapi lebih sehat, lebih bugar, sama menjaga kebersihan kandangnya. Jadi sekaligus mandi, sekaligus membersihkan kandangnya. Ada pengaruh dari kualitas daging? Ya jelas. Jadi kalau sapi merasa sehat dengan dijaga kebersihannya, otomatis dia makannya juga lebih lahap, tidurnya lebih nyenyak, dan pengaruhnya nanti kepada pertumbuhan, pertumbuhan sapi itu sendiri. Tak heran banyak warga membeli hewan kurban di tempat ini. Salah satunya Holid bin Hasan, warga Surabaya. Ia membeli satu ekor sapi seberat 1,1 ton untuk berkurban. Karena ini perintah nabi, perintah nabi itu kita disunahkan memberikan hewan itu yang terbaik, yang bertanduk, yang berbulu lebat, yang besar, yang mu, yang istilahnya yang ganteng lah. Dan itu laki terutama itu, jadi memang itu perintah nabi itu. Ini yang diberanjakan hewan apa sih? Kambing sama sapi. Memilih hewan ternak yang sehat dan layak untuk kurban idul adha sangat dianjurkan dalam agama Islam. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur